Kauwali adalah ibu kota kerajaan Sunda Galuh, sejak masa Prabu Aji Gunalinggawi sesa yang memindahkannya pada abad ke-14 di Parahyangan Timur Tatar Pasundan, hingga masa pemerintahan Mahaprabu Resi Niskala Wastu Kancana. Pada masa pemerintahannya, ibu kota kerajaan Sunda Galuh beralih dari Pakuan Bogor ke Kauwali Ciamis. Kota ini makin mendesak kedudukan Galuh di Desa Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tempat pertama kali pusat pemerintahan kerajaan Galuh didirikan oleh Raja Ureti Kandayun dan Saunggalah, sekarang Kabupaten Kuningan. Lokasinya berada di tengah segitiga Galunggung, Saunggalah, dan Galuh. Saat ini secara administratif, bekas kota Kauwali merupakan daerah dalam Kabupaten Ciamis. Bisa disebut bahwa tahun 1333-1482 adalah zaman Kauwali dalam sejarah pemerintahan di Jawa Barat dan mengenal lima orang raja, atau hampir satu setengah abad lebih. Telah dikemukakan bahwa keturunan Manarah yang laki-laki terputus, sehingga pada tahun 852 tahta Galuh jatuh kepada keturunan Banga, yaitu rakeyan Wuus yang beristrikan puteri keturunan Galuh. Sebaliknya, adik perempuan rakeyan Wuus menikah dengan putera Galuh, yang kemudian menggantikan kedudukan iparnya sebagai Raja Sunda ke-9, dengan gelar Prabu Dharma Raksa Buwana. Kehadiran orang Galuh sebagai Raja Sunda di Pakuan waktu itu belum dapat diterima secara umum, sama halnya dengan kehadiran Sanjaya dan tamperan sebagai orang Sunda di Galuh. Prabu Dharma Raksa dibunuh oleh seorang Menteri Sunda yang fanatik. Karena peristiwa itu, tiap Raja Sunda yang baru selalu memperhitungkan tempat kedudukan, yang akan dipilihnya menjadi pusat pemerintahan. Dengan demikian pusat pemerintahan itu berpindah-pindah, dari barat ke timur dan sebaliknya. Antara tahun 895 sampai tahun 1311 kawasan Jawa Barat diramaikan sewaktu-waktu, oleh iring-iringan rombongan Raja Baru yang pindah tempat. Ayah Sri Jaya Bupati berkedudukan di Galuh, Sri Jaya Bupati di Pakuan, tetapi puteranya berkedudukan di Galuh lagi. Dua Raja berikutnya, Raja Sunda ke-22 dan ke-23 memerintah di Pakuan. Raja ke-24 memerintah di Galuh, dan Raja ke-25 yaitu Prabu Guru Dharma Siksa, mula-mula berkedudukan di Saunggalah kemudian pindah ke Pakuan. Puteranya, Prabu Raga Suci berkedudukan di Saunggalah, dan dipusarakan di Taman, Ciamis. Dalam abad ke-14, sebutan Sunda itu sudah meliputi seluruh Jawa Barat, baik dalam pengertian wilayah maupun dalam pengertian etnik. Menurut Pustaka Paratuan Ibumi Jawadwipa Parwa 1 Sarga 1, nama Sunda mulai digunakan oleh Maharaja Purnawarman untuk ibu kota Kerajaan Tarumanagara nama Sunda Pura. Idealisme kenegaraan memang terpaut di dalamnya, karena Sunda Pura mengandung arti kota suci atau kota murni, sedangkan Galuh berarti permata atau batu mulia, secara kiasan berarti gadis. Proses kepindahan seperti ini memang merepotkan menurut pandangan kita, namun, pengaruh positifnya jelas sekali dalam hal pemantapan etnik di Jawa Barat. Antara Galuh dengan Sunda memang terdapat kelainan dalam hal tradisi, Anwas Adiwijaya mengungkapkan bahwa orang Galuh itu orang air, sedang orang Sunda orang gunung. Yang satu memiliki mitos buaya, yang lain mitos harimau. Di daerah Ciamis dan Tasik Malaya masih ada beberapa tempat yang bernama Panereban, tempat yang bernama demikian pada masa silam merupakan tempat melabuhkan mayat, karena menurut tradisi Galuh mayat harus dilarung, dihanyutkan di sungai. Sebaliknya, orang Kanekes yang masih menyimpan banyak sekali sisa-sisa tradisi Sunda, mengubur mayat dalam tanah. Tradisi Nerepken di sebelah timur dan tradisi Ngurepken di sebelah barat, membekas dalam istilah Panereban dan Pasarean. Peristiwa sejarah telah meleburkan kedua kelompok subetnik ini menjadi satu, orang air dengan orang gunung itu menjadi akrab dan berbaur, seperti dilambangkan oleh dongeng sakadang kuya jeng sakadang monyet, seekor kura-kura dan seekor monyet. Dongeng yang khas Sunda ini sangat mendalam dan meluas dalam segala lapisan masyarakat, padahal mereka tahu, bahwa dalam kenyataan sehari-hari monyet dan kuya itu bertemu saja mungkin tidak pernah, di kebun binatang pun tidak pernah diperkenalkan. Subanglarang merupakan keluaran pesantren pondok kura di Pura, Karawang, ia seorang wanita muslim murid Syekh Hasanuddin, atau lebih dikenal sebagai Syekh Kura, yang menganut mashab Hanafi. Pesantren kura di Karawang didirikan olehnya pada tahun 1416, dalam masa pemerintahan Niskalawastu Kancana, pesantren ini merupakan pesantren tertua di Jawa Barat. Subanglarang belajar di situ selama dua tahun, ia merupakan nenek dari Syarif Hidayatullah. Kemudian Jaya Dewata memperistri kentering Manik Mayang Sunda, putri Prabu Susuk Tunggal, jadilah antara Raja Sunda di Pakuan Bogor dan Raja Galuh di Kawali yang seayah ini, menjadi besan. Untuk seterusnya, putra Dewan Niskala bernama Sri Baduga Maharaja, menyatukan kedua kerajaan Sunda dan Galuh, lalu menjadikan Pakuan Pajajaran Bogor sebagai pusat pemerintahan. Dengan tindakan ini, berakhirlah peran Kawali sebagai salah satu kota penting pusat pemerintahan di Tatar Pasundan saat itu. Selanjutnya yang bertahta di Kawali adalah Prabu Ningrat Wangi, lamanya 19 tahun. Sebagai Raja Wilayah Galuh dan terakhir Prabu Jaya Ningrat, pada tahun 1423-1450, Saka Lamanya dua tahun, sebagai Ratu Wilayah Galuh terakhir karena Kerajaan Galuh ditaklukkan oleh Kesultanan Cirebon. Semenjak waktu itu, Kerajaan Galuh dan Kerajaan-Kerajaan kecil lainnya berada di bawah Kekuasaan Cirebon yang diperintah oleh Susuhunan Jati. Saat ini, nama Kawali digunakan pada Desa Kawali dan Kecamatan Kawali di Kabupaten Ciamis. Prasasti Astana Gede atau Prasasti Kawali merujuk pada beberapa prasasti yang ditemukan di kawasan Kabuyutan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berdasarkan perbandingan dengan peninggalan sejarah lainnya, seperti Naskah Carita Parahyangan dan Pustaka Raciara Ciaibu Minusantara, dapat disimpulkan bahwa Prasasti Kawali satu ini merupakan Sakakala atau Tugu Peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Uwastu Kancana, Penguasa Sunda Galuh yang bertahta di Kawali, Putra Prabu Lingga Buwana yang gugur di Bubak. Teks di bagian muka, Nihantapa Kawali nu Sang Hyang Mulia Tapa Bagia Parabu Raja Wastu Mangadek di Kuta Kawali nu Mahayuna Kadatuan, Surawise sanu marigi sakuliling dayeh, nu najur sakala desa ajamanu pandri pakena gawe ring hayu paken hebel jaya dinabuana. Teks di bagian tepi tebal, Hayuwa diponah-ponah, Hayuwa dicauh-cauh, Inya neker inya anggar, Inya ninicak inya rempak. Alih bahasa teks di bagian muka, inilah jejak tapak di Kawali dari Tapa Dia Yang Mulia Prabu Raja Wastu yang mendirikan pertahanan bertahta di Kawali, yang telah memperindah ke Daton Surawisesa yang membuat parit pertahanan di sekeliling wilayah kerajaan yang memakmurkan seluruh pemukiman. Kepada yang akan datang, Hendaknya menerapkan keselamatan sebagai landasan kemenangan hidup di dunia. Teks di bagian tepi tebal, Jangan dimusnahkan, Jangan semena-mena, Ia dihormati, Ia tetap, Ia menginjak, Ia roboh. Ia hahaha Yang 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 Terima kasih.